Pemirsa tanaman kuping gajah banyak ditemui di pinggir jalan. Ataupun banyak warga yang tidak memperhatikan tanaman kuping gajah, jika dirawat dengan baik, bisa menjadi cantik guna menghias rumah. Tanaman kuping gajah yang liar di tangan pecinta tanaman bisa terlihat cantik dan rapi. Di tangan Ibu Susi, yang berdomisili di wilayah Cilodong, Bogor, Jawa Barat, tanaman kuping gajah setelah dirawat dengan baik, jadi mempercantik dekorasi di rumahnya. Sehingga menjadi lebih nyaman dan asri. Beragam tanaman berhasil dirawat dan dilestarikan untuk mempercantik rumah, diantaranya adalah tanaman keladi dan tanaman janda bolong. Nah Pemirsa kita akan langsung berhubung dengan Kevin, bagaimana merawat tanaman liar sehingga bisa mempercantik dekorasi rumah sudah dari kami Kevin di sana. Nah Kevin, seperti apa tips untuk merawat tanaman agar mempercantik rumah, Kevin? Ya baik, Davi dan Uci, biasanya tanaman liar ini dapat kita temui di kebun atau hutan liar saja. Namun ternyata tanaman ini bisa kita manfaatkan dan kita rawat khususnya untuk menghiasi rumah kita. Davi dan Uci, saat ini saya sudah berada di daerah Cibinong, Jawa Barat, yang mana ini kita menemukan adanya pecinta tanaman, tidak hanya tanaman biasa namun juga tanaman liar dengan Ibu Susi. Halo, selamat siang Ibu. Bu, bisa bergabung dengan kami di sini. Halo, siang Pak. Iya. Ibu, apa kabar Bu? Baik Mas. Bu, bisa dijelaskan kenapa sih Ibu suka dengan tanaman, terutama tanaman liar nih Bu? Saya suka tanaman karena tanaman bisa mempercantik dekorasi rumah, menambah asri rumah, terus juga di masa pandemik seperti ini, kegiatan menanam tanaman itu bisa menghilangkan tingkat kesetresan dan mengasak kreativitas. Juga bisa di-share ke media sosial. Baik, Bu Susi ini kan saya melihat banyak tanaman-tanaman liar nih, jenis-jenisnya apa aja sih Bu di sini? Di rumah kami, jenis tanaman liarnya ada janda bolong, keladi, dan kuping gajah. Tapi itu semua aman ya Bu di sini? Aman Mas. Kemudian Bu, kalau saya melihat juga di sini kan tanaman liar ini bisa dimanfaatkan untuk dekorasi rumah agak lebih rapi dan cantik begitu. Itu bagaimana sih Bu tips-tipsnya? Ada tanaman tertentu yang bisa ditaruh di dalam dan bisa ditaruh di luar, dan ada tanaman tertentu yang harus kena sinar matahari langsung dan tidak boleh kena sinar matahari langsung. Pemberian pupuk juga penting Mas, pemberian pupuk dan penyiraman. Berarti apakah ada perawatan khusus begitu bagi orang awam yang mau ini, mau mengoleksi tanaman liar? Yang terpenting itu adalah niat Mas, niat dan punya waktu. Bu Susi, dari banyaknya tanaman liar di sini, berapa sih Bu range harganya? Mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu. Untuk di rumah kami, kisaran harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp30.000. Bu Susi, terakhir nih, ada nggak sih tips atau saran kepada pemirsa di rumah yang mungkin ingin juga mengoleksi tanaman liar untuk menghiasi rumah mereka? Tips dari saya sih, yang paling pertama itu siapkan media tanam. Yang kedua, pilih jenis tanamannya. Yang ketiga, intensitas air. Yang keempat, kelembapan udara. Dan jangan lupa, pot itu harus diganti secara berkala. Terus kita siram pagi dan sore hari di jam 10 dan jam 5 sore. Terus jangan lupa dibersihkan tanamannya. Itu aja sih Mas. Berarti itu juga harus dilakukan secara konsisten begitu ya? Iya, betul. Harus dilakukan secara rutin. Baik, Bu Susi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, Uci dan Davi tadi merupakan wawancara saya bersama pecinta tanaman, khususnya tanaman liar, yang salah satunya adalah kuping gajah, yang mana ini sebenarnya aman bagi masyarakat dan tidak berbahaya. Dan tentu ini dapat menjadi tips buat kita untuk bila mana menginginkan atau mengoleksi tanaman liar ini untuk menghiasi rumah kita. Uci dan Davi. Baik, terima kasih Kevin atas informasinya dan sudah berbagi tips-tips untuk merawat tanaman begitu di rumah. Terima kasih sudah menonton!